Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam kelihatan di depan semua Pada siang hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan Berita yang banyak ditanyakan oleh teman-teman India dan juga masyarakat Terkait terjadinya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga Yang dialami oleh seseorang yang sudah merupakan Fabrik Ibu yang kita kenal dengan nama Lesti Kejuaraan Atau nama aslinya Lestian Terus saya sampaikan bahwa dalam undang-undang Keterasan dalam rumah tangga sesuai dengan Nomor-undang nomor 23 tahun 24 itu dikatakan disitu Keterasan dalam rumah tangga itu ada berapa hal Di antaranya satu kekerasan fisik Ini termasuk melanggar pasal renang Kemudian kekerasan seksual Kemudian kekerasan fisik Dan terakhir adalah kekerasan penelantaran terhadap rumah tangga Yang dialami oleh korban Lesti Kejuaraan ini adalah kekerasan fisik Bisa saya sampaikan bahwa Forest Metro Jakarta Selatan Selama ini dimana korban melaporkan kejadian tidak pidana ini Telah menerima laporan dari korban Atas nama Saudari Lesti Ani Atau lebih tak kenal dengan nama Fabriknya adalah Lesti Kejuaraan Kemudian Terlaporkan kejadian ini adalah suami korban Atas nama Muhammad Rizky Aku dikenal dengan nama Rizky Bilya Kemudian Kejadian ini terjadi pada tanggal 28 September Tahun 2002 Jadi berapa hari malu ya Terjadi di rumah mereka Yaitu di Jalan Indah Haru Kijang Nomor 10 Cilanda Catata Selatan Kejadian ini berawal Dari Penyampaian korban terhadap suaminya Bahwa dia menyatakan Menentang adanya keselituhan Yang dilakukan oleh suami korban Atau pelapor Kemudian terjadi Perangkaran Dan ini terjadi Dua kali kejadian Pada hari itu Pertama pada pukul 01 Lewat 51 Dini hari Waktu Indonesia Di mana pada saat itu Pelapor Saudari Resti Kedua orang yang kita Ingin meminta Dikulangkan ke rumah Orang-orangnya Dan ini Membuat Emosi daripada Terlapor Saudara Muhammad Rizky Kemudian Melakukan Keterasan Fisik Di mana Keterasan Fisik ini adalah Terlapor Berusaha Mendorong korban Dan Membantu korban Kekasun Dan Mencekik Sehingga korban Terjatuh Kelantai Dan hal tersebut Dilakukan Berulang kali Kemudian Pada pukul 09 Lewat 47 Menit Pagi hari Waktu Indonesia Barat Ini terjadi Lagi Keterasan Fisik Yang dijalani oleh Saudari Resti Kedua Di mana Saudara Muhammad Rizky Melakukan Keterasan Dengan Berusaha Menarik Tangan korban Ke arah Kamar mandi Kemudian Membantingnya Ke lantai Dan Dilakukan Berulang kembali Sehingga Tangan korban Dan Leher Sebelah Korban Serta Tubuhnya Merasa sakit Atas Perbuatan Tersebut Sehingga Korban Melakukan Kepolisian Dalam hal ini Polres Negeri Kepolisian Selatan Yang telah Menerima Laporan Polisi Ini Dan telah Melakukan Pemeriksaan Di mana Dalam Pemeriksaan Kita Temukan Bahwa Adanya Kepolisian Tidak 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 Amin karyawan Lesland Entertainment Ini juga menerangkan Dan menaksikan kejadian Ketakusan tersebut Kemudian langkah yang dilakukan oleh Pendidik tentunya Sesuai dengan arah Bapak Kodami Kerjaya Bahwa Kodami Kerjaya Akan menegakkan hukum Sambil dunia Dan berpihak kepada keadilan Khususnya Kota Kota Kemudian kita telah melakukan Maka penyidikan Penyidik telah melakukan Pemeriksaan awal Berupa permintaan pisu Terhadap korban Yang mana nanti hasil pisu Kemudian akan memperkuat Sejadinya Indah bidana tersebut Kemudian juga kita akan Melakukan pemeriksaan Pemirsaan pisu terhadap Korban Atau pelapor Soal dari Leskiani Atau Leskitedora Dan pusat pelayanan terpandu Pemberdayaan Pembuangan Itu adalah Hukum Yang ditentukan Dalam kekentuan Menanggungan FI Nomor 23 Lalu Yupa datang Dan berluarkan Kekerasan Dan pemakaran Jadi sekali lagi Kepulisian sangat Menyayangkan Terjadi yang menjadi Kekerasan ini Dan Terjadi yang terhadap Korban Semoga hal seperti ini Tidak terjadi Lagi Karena Undang-Undang telah mengatur Apabila terjadi Kekerasan Dalam bentuk Psikis Psikologis Seksual Dan memakai anak Ada jaman hukuman Dan ini kita akan Memangkan Perhatikan hukumnya Sesuai dengan fakta yang ada Demikian Yang saya sampaikan Kami akan menyantikan Perkembangan Lebih lanjut Menangkala Sudah ada Update terbaru Dari pemisahan Yang tentunya Dalam berikut Kita akan Memanggil Pelakor juga Untuk jaman pemisahan Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ancaman hukumannya Akibat perbuatan ini Ada tiga bentuk Yang pertama Kalau Menyebabkan luka Sakit Seperti yang dianggap Sudah rilis Kejuara ini Ini ancamannya Lima tahun penjara Dengan dendara Lima dua Dari Kemudian Apabila Luka Itu luka Mengibatkan Luka berat Itu ancamannya Seperti yang Kemudian Kalau Pertanyaan Di atas itu Lagi Sakit Mila dunia Itu Lima setahun Jadi Untuk sementara ini Ancaman hukuman Yang Diterapkan Terhadap Terlapor Ini adalah Pasal Empat puluh empat Peneman happy Nomor 23 Tahun 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 Tentang Kepersan Terlumat Tanda Ancaman Terlumat Lima Pertanyaan Terlumat Terlumat Terlumat